guys welcome to my channel guys Oke kita lanjut lagi guys kali ini Aduh gila ini datang gini kita lanjut di floor 171 ya garis 171 Aduh kita cek bab dulu guys kita kita akan bisa untuk 171-174 memang videonya ini lama banget bisa karena di floor 174 itu waduh benar-benar ngapiskan waktu guys kalau di skip pun juga ya jelek karena kan misinya itu step by step kita harus membunuh zombie jadi kita akan tengok sama-sama bisa videonya Oke kita langsung jump dulu di floor 171 Oke kita lara Raga dulu kiri-kanan kiri-kanan Jangan lupa babnya itu dimakan gejauh untuk makanan antiseptik dan lain-lain gue paritasi jangan lupa up-upnya Jason dan juga apa level Temporary Oke di sini tuh melawan kalau dulu season 9 tuyul guys ya Nah di sini tuh melawan beetle beetle bukan the Beatles penyanyi guys betul-betul itu kumbang 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 di taman anjay jadi melawan kumbang ya di sini saya ada tips-tips ya kalian bisa menggunakan drone lah karena ini kalau drone di level ini pun dua kali pukul sudah RIP sudah rusak pastilah kita sebenarnya bener main cepat di sini bener menggunakan trip tapi juga main cepat dan saya itu kalian pancing dulu guys zombie-nya sampai lebih paling di ujung sendiri guys pastikan semuanya nah nah ya Pak kalian geser kalian arahkan ke ujung belas ini guys lepas itu poinnya penting kalian harus naik di atas lampu ini dan menggunakan skillnya dari AWP sniper kalian guys karena disini misinya itu kalian juga harus ngebunuh itu beberapa zombie ya kan jadi bener-bener susah banget ini sudah dimit mulai bermain guys di floor-floor tinggi macam ini lagi lah jadi kalian bantai semua guys zombie-nya guys yang ada disini yang paling susah itu untuk kumbangnya desa beatles ini paling susah kita nembaknya tuh macam mana kita nembaknya jadi kalian bisa menggunakan tactical gear guys lempar di depan otomatiskan untuk kumbangnya mentrider guys jadi kalian bisa santui itu tembak kumbangnya nah lepas itu bisa start generatornya guys jadi harus karankil dari atas kalau kalian barbar Wow bener bisa sih akan tetapi dura kalian enggak sayang kan kalau durang kalian sampai habis haduh kita open pintu langsung poinnya kalian naik di atas rak buku yang ada disini nih poinnya ada apa burung gagak burung puyuh itu kalian bantai dulu dan mungkin kalian bisa bunuh beberapa zombie yang ada di bawah lah biar kalian lari itu enggak terganggu guys jadi biar aman nah di ujung itu sudah pasti dijaga sama kumbang ya paling ujung dekat generatornya sebentar kita akan bantai yang mana kita langsung turun ini musuh atau bukan dulu bukan ini ya Oh tactical gear aku sih itu sih kacau lah kita coba lempak terlalu jauh ya di mungkin kita langsung lari aja guys lari sambil lempar tactical gear di depan guys pas itu langsung kalian cepet-cepet untuk naik di atas rak buku yang ada disini tumpukan buku yang ada di sini perlu digarisbawahi kita bunuh dulu eh burung puyuhnya satu disini geser dan juga kumbangnya nih harus keadaan bantai dulu kalau kumbangnya tadi bantai itu pasti susah atau kalau demik kalian itu lumayan kecil kalian bisa menggunakan drone lah gunakan drone setidaknya arahkan di paling ujung dekat papan tulis tepat papan paling ujung setelah itu kalian start generatornya guys kalau enggak gitu kalau enggak disiasati seperti itu kayak sudah pasti rosak ini kita bantai aja kumbang ini kan paling berbahaya disini kalau untuk zombie-nya sih masih bisa kita kelabui kalau kumbang ini susah kalau kalian enggak berada di tempat yang atas itu kumbangnya akan menempel kalian dan juga lumayan gistimiknya kalau sudah dipotong 171 ke atas ini sudah pasti untuk dura itu enggak aman gesa kita meminimalisasi dura kesini jadi cara saya kalian langsung naiklah di atas window you can jump at a window guys and now kita lempar tactical gear you can troll tactical gear Oke and now wait 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 I'm eh sebentar kita pakai drone aja lah karena kan tactical gear dan mungkin dua kali tiga kali attack kan itu sudah rusak jadi mungkin waktu buat kita start generator takutnya nggak sampai itu sangat berbahaya dan fatal guys jadi kalian bisa menggunakan drone kalian guys drone nggak harus itu kok guys nggak harus terkena serangan jadi agak tinggi sedikit pun kadang itu lepas dari serangan jadi nggak terkena serangan dari zombie paling ujung dekat lift kita akan start generatornya lepas itu karyan recall bisa drone kalian kalian Nah tuh langsung kita jumlah empar tactical gear dan masuk di lift ah mantap ini ada sedikit bagi ya kalau kalian terkena kumbang kalau kumbang sudah nempel itu kalau masuk lebih itu efeknya masih ada guys jadi kumbangnya itu masih nempel ini mungkin belum diperbaiki nih sama biar di kacau lah jadi kalian harus back to camp biar bisa lepas untuk kumbangnya kalau kalian di area lip ini kalau sudah nempel itu masih nyantol lah kacau Aduh ini bener-bener yang memakan waktu yang banyak sekali jadi jangan skip videonya guys ya tonton lalu akan waktu kalian istrinya like comment dan subscribe kita olahraga dulu lagi oke kita akan cek top dulu guys disini ya mungkin babnya cukup kita tambah antiseptik aja kisah marine bopardes untuk makanannya masih cukup oke kita akan sekarang trek ke floor 172 172 disini kalian harus menggunakan barikat itu fungsinya apa bang untuk memblokir zombie yang ada depan juga termasuk beberapa kumbang jadi kalian blokir disini guys untuk pasang barriketnya pas di tengah-tengah sini itu bisa kalian tengok guys ya you can put one barriket here and you can you can shoot all zombie you everything gonna be oke jadi kalian akan aman guys cukup pasang satu barriket disini pas itu kalian gunakan weapon kalian untuk menembak yang terutama yang paling pertama itu kumbangnya ini bisa kalian bunuh nah untuk yang lainnya masih mudah diatur Aduh kacau lah ini lupa saya kalau ada zombie cewek itu tadi guys ya kalau ada zombie cewek itu berbayang akan bisa melempar batu itu bisa merusak barikat jadi perlu kalian waspadai untuk lokasi zombie ceweknya itu dimana disini kalian harus naik sedikit nah setelah respon bentar belum belum nah setelah respon langsung kalian bisa kembali disini karena disini itu jarak yang paling aman guys lokasi yang paling aman untuk mencoba menyitir jadi membantai beberapa zombie dari misi nya guys kita harus ngebunuh lima jadi disini tuh nggak wajib yang ada tanda berwarna kuning guys jadi kalian bunuh random yang ada zombie yang ada di bawah ini pun sudah masuk hitungan gisah hitungan yang di misinya itu sebelah kiri atas oke kurang-kurang satu kita cari lagi randang desa Aduh ini kok tiba-tiba disini nih dari mana zombie lho kacau anggap akan selesai mudah-dolong ada berbaiki hasil yang beritu player itu yang bermain itu susah tiba-tiba di belakang itu zombie dari mana oke selesai dan divnya kalian harus lempar tactical gear itu fungsinya untuk mentragger itu guys ya kumbang aduh kacau aku jatuh ke bawah jatuh jatuh-jatuh bikin peranik aja lah aduh kacau lah kita jatuh gila kita santui dulu guys kita tunggu apa namanya ini tactical gernya sudah bisa dilemparkan lagi sebentar sabar guys aduh 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 ini kita pakai itu seolah pakai tactical gear nah mantap kita lempar disitu lepas itu langsung kalian lari guys lari itu pilih arah yang sebelah kiri aduh dia nempel dong Suki lagi langsung ke Canon untuk mengeluarkan drone biar lepas ini untuk apa namanya kumbangnya tuh ini sudah lumayan timiknya loh 70-100 lah ini saya pakai red wl Armor Armor di level 100 jadi mungkin lumayan tanky yang great yang great yang star 2 kalau pakai di bawahnya mungkin akan lebih sakit aduh 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 nyantol nyantol kita langsung ke sini lepas itu kalian langsung turun aja guys mendingan kisah nggak usah kalian bantai disitu itu sangat berbahaya guys very dangerous kalian mending turun aja aja di sini dan kalian bantai beberapa zombie yang ada di bawah di sini di situ juga termasuk masuk di misinya gese kalau kalian ngebunuhnya jadi nggak usah susah-susah lah kalian ngebunuh yang ada tekan telepator nah ini dia ya tuh ngepark lagi kan ini nggak tahu ini dari gimana ini kumbangnya tiba-tiba itu langsung nempel di kepala itu bikin pusing kok kacau ini kamu dari mana tiba-tiba langsung dibawa nempel ini season 9 guys itu tuyul itu gila aku di floor ini itu menghabiskan satu armor satu sil dan juga satu head girl gimana nggak gabisin guys ya karena kan untuk tuyul itu sudah tahu sendiri kan pasti kalian gantung tuyul gerakannya seperti apa itu nggak bisa ditebak itu gerakannya itu super flash tiba-tiba langsung nempel apa nggak habis dan juga demiknya itu impossible nggak masuk akal tuyul itu makanya sama demik itu diganti dengan kumbang ini lah lumayan yang meringankan playernya dari lem after lah jadi kalian cukup bunuh beberapa random yang ada di sini mana tadi kumbang satu tadi nah nah ini nempel lagi padahal kita sudah berada di atas masih terkena nah gila gila-gila aduh diserang sama burung buyuh double gila hahaha aduh ado adu adu gini nih jadi panik nih kambret ini ada burung buyuh ada kumbang juga oke kita kurang berapa lagi ngebonnya ya Aduh masih banyak gila kita pakai biot aja guys jarak jauh kita bantai yang ada terdekat disini guys nanti kita tinggal lari sangat cepat nanti kita lari untuk ke Elevator keras banget keras banget gila oke mantap kita harus ke Elevator untuk ngapikan ini misi yang susah banget ini kancokan sudah ditempelin kan sudah lah biarin lah kita pakai drone aja guys nah untung lepas Aduh 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 bener-bener gabiskan durability itu guys Oh dek itu apa ya itu kalau versi mobilization itu dia tuh ngejar ring kayak di seeing remit kita turin apa nah untuk versi lap-after itu tadi tadi ini ya Sampai yang belum sampai yang royal Oke kita langsung jump ke flora 173 ini saya ada tips kesalahan muda simple dan seberangnya yang pasti 100% durability ini tipsnya masih sama kok dari season 9 atau sesuatu sebelumnya cuma disini kan bedanya kan kumbang tetap kalian taruh ammo box di sini untuk menghindari zombie yang ada di bawah jangan lupa kalian harus start generatornya dulu lepas itu kalian naik di atas kamu kalian harus pakai tactical tir yang terutama mesin ikanis kalian bisa lempar di sini ini fungsinya untuk men-tragger kumbang dan juga burung puyuh sangat berbahaya sekali guys kalau kalian terkenal Aduh kok mengguling kok mengguling kita akan status oke gak berusaha pasti bisa Aduh kumbangnya enggak keterai bergantung enggak apa-apa lagi kita ada drone jadi bisalah kita bunuhin dengan bantuan drone karena kan dia men-tragger drone-nya berfungsi banget ya lumayan ngebantu Nah untuk a burung puyuhnya itu bisa kita buat menggunakan mesin kan sangat bekerja banget sangat buat sekali bisa kalian gunakan dan juga jangan lupa kalian apa itu mengeluarkan ground kalian guys ini fungsinya untuk ya bisa men-tragger macam tadi guys untuk kumbang juga bisa ataupun burung buku puyuh ya itu sangat berguna banget disini poinnya poin pentingnya itu kalau ada zombie cewek zombie wanita itu yang suka lempar-lempar itu jadi random disini kadang itu kalian percobaan kedua itu ada zombie cewek atau kadang ini saya tadi percobaan yang pertama ini langsung jump ke floor 173 ya itu enggak ada untuk zombie ceweknya jadi kita aman ini lumayan keuntungannya lumayan sakit itu zombie cewek itu ngelempar-ngelempar teru untuk zombie-zombie yang lainnya biar tenang biar kelaparan membutuhkan Brian need it Brian yang membutuhkan awarta untuk dimakan kacau lah Oke kita akan lempar lagi mesin dan disini guys yaitu fungsinya untuk men-tragger burung dan juga namanya itu kumbang lumayan ngebantulah tentunya kalian gak akan kesusahan nantinya kalau melawan burung Hai tak enggak menggunakan praktikal diri itu akan kesusahan pastinya guys jangan lupa like komen dan subscribe-nya dibawah geser Oke kita bantai aja ini kumbangnya ini kumbangnya men-tragger saya ini sepertinya ground ini yang membuat kumbangnya tukerai pernah tuh apa burungnya tuh berfungsi guys ya jadi taktikal kirinya nembak burung puyuh jadi kalian aman dari sekarang karena kembali berbahaya kan burung puyuh itu burung puyuh kan itu apa ya dia punya skill yang seperti itu lebih seperti job-job apa namanya job barrior kalau dia mukul kita akan mundur ke belakang kacau jadi sangat berbahaya banget Oke lagi selesai juga di floor 173 gila-gila parah-parah kita akan puis lagi guys untuk floor 174 Oke langsung let's go jump ini sudah pasti keras banget misinya itu enggak taruhan ini banyak banyak-banyak zombie yang harus dibunuh jadi kalau misalnya full podcast termasuk energi serta sekalian harus start generator dulu yang pertama sebelum ngebunuh zombie Oke sekarang di sini misinya setelah start generator sekarang harus ngebunuh sembilan zombie tuh tengok gila keras banget ini zombie gila ini siapa lemarnya wah ini kacau ini kalau ada zombie cewek pertama kalian harus bunuh dulu ya untuk zombie ceweknya ini ini berbahaya bisa lempar lempar lumayan sekali lempar satu silahnya hangus kacau 9 zombie belum apa-apa masih bermula sudah suruh ngebunuh sembilan zombie kacau pokoknya kalau ada zombie cewek kalian bunuh dululah zombie ceweknya guys biar enggak terlalu membebani kalian untuk memanage waktu kalian bisa dan masih kurang tiga lagi yang harus dibunuh kerasnya yang depan ditembak dia mundur ke belakang yang depan ditembak mundur ke belakang enggak mati-mati nih zombie aduh 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 ini ada dua pilihan geser dua opsi antara steelsheet ataupun sand batu gimana yang punya formulanya tuh harus kalian gunakan kalau kalian enggak punya formulanya jika kalian ada sand batu yang level lima geseh yang level lima itu lebih worth it dan juga sand batunya itu harus an pararel guys itu bisa nambah timik guys dan kalau harganya cuman harganya sand batu itu sangat-sangat mahal banget gede lima itu bisa sampai 1200 K 1 juta 200 untuk satunya siapa yang mampu beli kita ataupun disuruh beli pun ya malah mahal banget bisa dibuat lainnya jadi kalian solusi saya itu bisa menggunakan steel sheet yang grade 5 yang kalian-kalen ngajaknya yang besi pun juga bisa ya itu lumayan steel sheet itu bisa nambat attack power 2 nah kan jadi kalian garisnya susahan paralel amparalelkan susah guys di dalam tas kalian itu harus enggak ada weapon sama sekali susah banget itu iyalah kalau pakai PC enak bisa tinggal tekan nomor 2 harus sudah ganti weapon 3 itu ganti weapon kalau itu di versi HP kayak gini susah banget Oke sekarang kita disuruh ngebunuh lagi 10 zombie nincar yang cewek gcw ini paling gampang bikin dan juga paling susah suka ngelempar dan habiskan turabiliti nah tekan susah banget ini mau ganti weapon aja klik salah ini ada keras banget ini nih yang paling pastinya yang paling habiskan durabiliti di floor 174 jadi ya kalian bisa lapis pelan-pelan gas karena deteknya pun masih kurang dua mingguan lah karena tanggal 27 baru selesai untuk date heightnya dan kalau kalian punya formulanya AUG itu dari manual 23 itu bisa kalian mantap untuk level spesialisnya bisa minimal level 15 atau Star 2 itu sudah lumayan mantap ngebantulah diimit kalian Oke kita akan buka pintunya guys Wow Wow enggak enggak bener ini floor guys disuruh ngebunuh zombie lagi kacau kacau kita harus ngebunuh zombie lagi banyak banget ini kita bakar aja pakai flametower guys tadi bisa lah kalian pakai flametower lepas itu kalian apa darah dari darah zombie nya tinggal sedikit bisa kalian pakai dengan short ini kalau kalian punya formulanya LSS guys wah enak banget cuy kalau enggak ada yakin ini harus survive bisa menggunakan flametower ini guys untuk mengurangi dem mengurangi darahnya dari zombie itu banyak banget ini serangan kita banteng gila kita menggunakan rezeki aja guys kita banteng gila tiga kali baru mampus kalau bisa kalian tengok biasanya satu kali pukul sama zombie itu langsung hancur langsung rosak kacau kacau haduh haduh ini kau keras banget kita kali baru mampus satu kacau kita banteng gila mantap bener-bener melalahkan ini masih disini sudah bener-bener lelah guys ini cari pico abek banget gini aduh kira kita jump ke berikutnya guys ini suruh ngapain lagi ini di depan ini pasti banyak suruh price ini disini nah ini disini di lip ini ada misi lagi nih pasti inget ya nah tuh kan beneran kan ya karena ada misi lagi kan kita harus ngebantai zombinya kita harus ngebantai tujuh zombie kacau dan ini guys ini harus bener-bener zombinya tuh yang ada ditunjuk di map yang berwarna kuning jika kalian ngebunuhnya tuh bukan berwarna kuning enggak dimasuk nggak akan masuk di dalam tujuh misinya yang harus kita bunuh susah kan susah saya juga susah Aduh 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 kita bantai Thanos ini sudah termasuk hitungan kisah Thanos ini ya di kalian bantai dulu ya kita bantai yang sebelah sini kasih yang tetap tapi bisa naik disini lebih aman terutama kalian harus bantai Thanos dulu biar enggak terkena serangan oke mantap dari saya kita harus start generator di basketball nah kita open di sini tuh banyak banget bisa untuk misinya tuh makanya untuk durasi apa durasi videonya tuh lumayan lama guys kalau kita skipnya jadi jelek jadi enggak enggak bagus tahu untuk videonya tipsnya juga bisa di kalian bisa taruh amupok lah di sini ya di sini aja nggak apa-apa guys kalian bisa bisa tembak untuk zombinya tuh disini ada celai sedikit ini bisa buat kalian bantai untuk zombinya guys jadi kalian tembak dicangka sampai turun ya saya berbahaya sekali itu zombinya tuh padang juga ada semua kalian bantai adalah dari sini guys keras banget gila enggak ada opet lagi floor 174 ini Aduh riset lagi nih kalau so tinggi ya kayak gini nih guys sedikit pun sudah riset sedikit lagi pun juga sudah sudah riset jadi yang dibutuhkan adalah barbara serius libarbar kelapa armor yang harus dihabiskan cuci kalian naik disini aja lah menurut saya disini kalau ada zombi itu ada di mana ada zombi zombi cewek ini sehingga saya nempang lemparnya habiskan Tura tuh kalian pantai dulu oke mantap ini ada serangan lagi silakan kita harus ngebunuh 10 lagi zombi kacau 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 kita bantai yang paling mudah dulu lah bener melelahkan lagi floor gini nah ini bahaya nih kabur-kabur kabur ini berbahaya ini zombi fact ini bisa meletuk nah oke mantap kurang berapa lagi nih kurang dua Hai Oke kita bantai sekalian ini guys biar kita bisa start generatornya dengan nama itu kita start lagi ini ada lagi nah tuh kan parahkan ini florkan 174 di gila gila suruhnya bunuh 20 20 zombi wawah kacau 20 zombi itu enggak banyak di level 100-100 berapa 106-106-102 atuh kacau keras banget ini weapon ku pakai rezeki aja ini tiga kali sampai empat kali lho karena jadi tuh bisa tiga kali kita sedikit barbara ini kan enggak terlalu susah loh kalau untuk zombi yang kecil-kecil yang miner yang paling susah suka riset ini kalau yang pintu kacau ini paling susah paling sakit ini kalau mengeluarkan ulti di gila kita bantai ini satu lagi waktu terus berjalan kurang berapa ini waktu-waktu 6 menit nah ini mumpung ada cewek nyantol-nyantol di sini kita ada pantai ada di sini guys lumayan lah ini kalau nggak kita bantai menjadi PRM bisa lempar lempar batu ya mampus kurang lima lagi aja kerasnya sulitnya lima kali baru mampus kalau di badan kan satu dua tiga dua empat lima enam enam tujuh eh eh kaleng-kaleng bener ini temik gue kacau kurang tiga lagi aduh 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 bener-bener melelakan misalnya waktu terus berjalan waktu terus berjalan oke kurang satu lagi nih mampus oke lah kita sudah selesai langsung kita jump ke berikutnya guys buka pintunya open the door please kemeng-kemon kemeng-kemon empat menit lagi yang tersisa guys ya di floor ini gila kita susah banget ini floor aduh 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 sudah pasti untuk durabiliti enggak akan aman di sini guys ya karena terutama zombie cewek itu itu yang membuat dura kalian habis kita akan coba langsung buka pintunya bisa enggak bisa wah enggak bisa kan kita naik di sini dululah nunggu zombie nya itu riset dulu guys kalau itu enggak gitu enggak akan bisa buka pintunya waktunya habis bahaya ini kacau ini jadi perlu santri dan belajar untuk misinya kita pandai dulu ini satu biar kita open the door please oke nice ini disuruh ngapain lo kita suruh start generator dulu di paling ujung gila dijaga beberapa yang sama zombie loh hawa wawah wawah ini terlalu menyebabkan kita akan coba start langsung oke nah ini sudah bisa kita start dan sekarang kita ngebantai 7 zombie lagi kita harus ngebunuh 7 zombie lagi kacau untuk zombie miner yang ada di sebelah kiri dua itu itu harus kalian gunung kesehatan itu termasuk misi dan itu paling susah dan mudah riset nah kacau itu balik zombie tuh dan juga itu lumayan keras sapi untuk zombie miner ini mah itu rosak sudah ini Dura Armor haa sogelah no problem kita harus berusaha bisa no pen no again guys 23456 baru mampus itu minernya kurang dua kita bante yang cewek aja guys lebih mudah lebih isi Oke 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 udah selesai guys kita langsung ke elevator elektronik ya Sebenarnya kita tunggu sombinya riset Oke langsung kita jump ini berbahaya nih kalau ngikut semuanya elektroniknya belum buka gejah karena disini ada serangan yang terakhir Nah tuh Ayo kita harus ngebunuh enam zombie lagi waktunya kurang dua menit Hai wawak acu ini kalau gak menggunakan flametower dan sedikit farfar di sini nggak akan bisa selesai oke kenapa karena kalau kalian menggunakan tak naik di atas lampu yang runtuh itu bisa itu kalau demi kalian kurang maka sombinya itu kan cepet riset dan sangat berbahaya dan juga memakan waktu gila kacau lah oke lah kita buah keraja guys 66 zombie lagi gila waktunya kurang berapa menit tuh Hai satu menit setengah anjay ayo ayo please bisa ini bisa pasti bisa di luar ini guys wah bahaya kalau sudah meletup itu untung karena kalau karena itu bisa-bisah 600 masuk di sini kurang satu oke mantap-mantap yes akhirnya bisa bisa di-floor 174 nantinya aduh bener-bener PR banget ini for 174 dan untuk floor 175 geser nanti next video guys jadi kontennya sampai disini terima kasih ya thank you for watching and bye bye